Orang itu cara berpikir Nuruti nafsu, itu yang bahaya Makanya Quran ngertik Orang yang cara berpikir itu Nuruti hawa Kalau zaman Nabi, zaman sohabat, zaman Ulama, enggak, enggak seperti Sehingga cara Berpikir itu mudah Makanya kata Nabi Kamu harus senang ya Allah sekarang Buka pintu langit yang sebelumnya Enggak pernah dibuka Dan Allah membanggakan kamu kepada Para malaikatnya, kenapa? Umatnya Muhammad Umatnya Rasulullah Muhammad SAW Itu kalau zaman Kepingin mati setiap saat itu baik Itu resepnya gampang kata Nabi Jadi Allah memberitahu Ya Muhammad, umatmu ini luar biasa Jadi misalnya tadi kita sholat subuh Ditanya, bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya Setelah sholat duhur ditanya lagi Nunggu apa asar? Sehingga Jadi kalau Ya sudah ini tak ijazahkan Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur Setelah duhur nunggu Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat Tapi kamu kan enggak miskin Kenapa? Penunggu kaya Nah itu enggak masuk sorga Penunggu kemakanan Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu Beda kalau penunggu sholat Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah Ibadah Maka diantara ijazahnya Nabi apa? Adhufariyudotan vantazuru ukhro Melakukan satu verdhu Kemudian kita menunggu tugas beri Godnya Jadi ini hati saja Setelah subuh nunggu apa? Nunggu Setelah duhur Meskipun kita di perapatan Eh apa? Nunggu asar Apa ya asar betul? Jangan nunggu Tok pas asar Enggak Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali Jadi diantara kebanggaan Allah Yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya Adhufariyudotan vantazuru ukhro Melakukan satu verdhu Kemudian menunggu Verdhu yang lain Dari mengkhidmai kampus Ingin mengkhidmai masyarakat Dari satu masyarakat lokal Semarang Menjadi sampai sekarang Sampai Banjar Masin Huni Zulam Mau bikin kampus disana Terus gitu Dari satu tugas Ketugas yang lain Makanya Islam diajarkan Setelah satu tugas selesai Fa'idah faruh tafan sok Jadi sehingga Hidup kita itu dinamis Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain Dari satu kebaikan menunggu Sehingga hidup kita ngapain Nunggu satu keba Ikan ini sudah masuk Sehingga orang Bayangkan kalau kita direkam Allah Basti keluar ampun mati Nak jaring sugen Was melarat puluhan tahun Sakit Nunggu sesuatu Sifatnya nafsu Kok pengen sugen Suge dok Tukup Tau burung Nunggu Sifatnya nunggu Sifatnya nunggu Sifatnya nunggu Akhirnya mati Rung suge Berarti Fekir matinya khasut Nunggu itu Nunggu Nunggu akhir Kamu santai aja Kalau Fekir berarti Ngeringankan hisap Karena ada banyak harta Yang mau dihisap Papanya Tidak punya apa-apa Jadi saya mohon sekali ya Islam itu Mengawal kebahagiaan Sebab itu sampai Bahagia itu Menjadi perintah Islam Karena dengan Bahagia Diharapkan Orang Islam itu Tidak Bahagia Atau cari kesenangan Lewat jalur apa Mas Sehingga ciri utama Waliya Allah Allah Khafun Wala Ya Sehingga Ulama dulu Relaks 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 Termasuk yang saya ceritakan Jadi Imam Ahmad Imam Shafi Itu melihat apa saja Relaks Ya tadi Kalau disenangi orang Ya Barokah Punya kawan kebaikan Nak dineng Ya Barokah Barokah dineng Di Getingi Tonggor Ada hutang Ngeranjut tuluk Jadi Relaks aja Masyur itu Imam Shafi Ngintikan Waman Asya'a ilaika Fakot Atlakoka Orang yang berbuat Buruk sama kamu Hakekatnya adalah Membebaskan Membebaskan Kamu Atlakoka Itu apa Membebaskan Enak gak Jadi Gede 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 Kalau kamu Kan gak Kok gede Gede Aku Salah Malah Kamu Gede Ngorang Kok gak Tahu Salahnya Kamu Jadi Suami Istrinya Ngomel Kurang Apa Saya Sebagai Suami Ya Kurang Banyak Ganteng Gak Gaya Malah Kalau Ditenangkan Malah Parah Ya Sudah Relax Saja Kalau Dia Ngomel Ya Tadi Alhamdulillah Dapat Pahala Tanpa Apa Biar Terus Ngomel Kan Butuh Energi Paling Yang Enggak Kuat Tiga Jam Nanti Juga Berhenti Apa Terus Ambil Nilai Positif Misalnya Ngomel Sama Suaminya Bagus Kalau Ngomel Sama Tetangga Malah Kayak Apa Jadi Ulama Diri Gampang Sekali Melihat Melihat Hidup Rasulullah Ya Gitu Melihat Hidup Gampang Saja Ketika Tanya Ya Isya Apa Ada Sarapan Tidak Ada Ya Rasulullah Ya Sudah Saya Tak Puasa Jadi Enteng Saja Kadang Beliau Ingin Puasa Puasa Sunat Ada Sarapan Tidak Jadi Puasa Rilek Nabi Itu Rilek Kalau Ngajari Kebaikan Juga Rilek Sekarang Itu Banyak Orang Yang Karena Mungkin Kurang Baca Islam Itu Kayak Menjadi Aturan Yang Bengis Yang Repot Yang Mengekang Itu Tidak Tidak Seperti Itu Yuridu Bikumul Yusroh Walayuridu Bikumul Rasul Allah Mengendal Agama Ini Mudah Sehingga Ada Sohabat Di Mami Muad Itu Baca Baporo Sohabat Ini Pekerja Petani Mufarokoh Ditinggal Ketika Muad Lapur Ya Rasulullah Ini Ada Orang Munafek Tengah Tengah Solat Mufarokoh Ditinggal Yang Disalahin Itu Tidak Yang Ninggal Tapi Muad Kami Tukang Fitnah Masa Imam Petani Pakai Surat Bakor Jadi Yang Disalahkan Ini Imam Kalau Kamu Jadi Imam Solat Yang Cepat Makanya Terus Banyak Orang Kecepetan Jadi Nabi Itu Jadi Jadi Apa ya Nabi Itu Beda Dengan Yang Kitab Beda Nabi Pernah Ngaji Di Medjet Kemudian Ada Tetangga Lewat Pakai Cangkul Ke 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 Semua Sobat Gerutu Ini Orang Tidak Bener Ada Nabi Ngaji Ditinggal Ke 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 Ngaji Jawabannya Nabi Tidak Itu Bagus Ikut Sunnah Saya Kenapa Rasulullah Dia Kerja Nyari Halal Dan Untuk Menghidupi Keluarganya Itu Juga Ajaran Saya Sehingga Yang Ngaji Ajarannya Nabi Yang Enggak Ngaji Karena Kerja Mencukupi Keluarga Juga Ajarannya Segampang Kalau Kayaknya Kamu Wah Roh Ahlak Nabi Rileks Sampai Bisa Lihat Itu Makanya Ini Penting Sekali Supaya Orang Itu Berpikir Islam Atau Mendafahkan Islam Berdasar Sanat Ya Yang Mutasil Yang Pernah Dilakukan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sesuatu Yang Dilarang Allah Itu Pasti Mata Maka Untuk Melarang Seseorang Bergantung Sama Narkoba Misalnya Atau Hal-hal Yang Bahaya Pada Fisik Itu Satu Tentu Bagi Ahlu Tentu Karena Takut Allah Tapi Bahaganya Masyarakat Yang Memang Benar-benar Bisa Meninggalkan Narkoba Karena Efek Buruknya Ganja Bahwa Itu Mengakibatkan Sakau Mengakibatkan Tidak Sadarkan Diri Mengakibatkan Kebangkrutan Ekonomi Macem-macem Jika Mereka Benar-benar Benci Sama Yang Namanya Narkoba Jadi Diantara Man Hajil Quran Itu Kalau Mentakbeh Memburuk-burukkan Maksiat Itu Mesti Dikritik Diulang Beberapa Kali Sehingga Dibutuhkan Kecakapan Untuk Menganggap Satu hal Yang buruk Itu Fahsyah Sesuatu Yang Tidak Rasional Sesuatu Yang Tidak Positif Sesuatu Yang Pasti Berdampak Negatif Sehingga Kalau Misalnya Tadi Dibacakan Oleh Kori Untuk Berhenti Dari Kemungkaran Itu Satu Takbihun Litil Kalmungkar Atau Litil Kalmungkarat Bahwa Mungkarat Itu Kita Cap Kita Stigmasi Bahwa Itu Buruk Sekali Seperti Nabi Mengajarkan Pemuda Tadi Masa Kamu Suka Ibu Kamu Digitukin Lelaki Lain Putri Kamu Bule Kamu Budi Kamu Sehingga Orang Ini Pikirannya Terminset Betapa Buruknya Zina Sama Seperti Kita Sukses Meminset Betapa Buruknya Narkoba Betapa Buruknya Bahan-Bahan Terlarang Begitu Juga Seterusnya Terus Perkhianat Dan Sebagai Tapi Problem Manusia Adalah Dia Itu Akan Mencari Kebahagiaan Atau Kesenangan Sesaat Maka Caranya Gimana Keinginan Keinginan Senang Lewat Maksiat Ini Dilawan Dengan Nyaman Dengan To'at Kita Ulang lagi Nyaman Dengan To'at Sehingga Ulama' Dulu Punya Kalimatul Munajat Kalimat Hubungan Pribadi Sama Allah Yang Menjadikan Orang Itu Nyaman Dan Ini Yang Diajarkan Kitab-kitab Tasawuf Kitab Tasawuf Itu Sukses Mengajarkan Melihat Alam Raya Ini Semuanya Nyaman Termasuk Yang Mengecewakan Itu Dianggap Nyaman Saya Berkali-kali Ngajarkan Ilmu Ini Karena Ini Musal-sal Ila Rasulillah Sallallahu Wa'ala Sallam Itu Pernah Suatu Saat Imam Ahmad Itu Dipanggil Sama Tetangganya Anak Muda Tentu Imam Ahmad Ini Orang Yang Sangat Soleh Sangat Waroi Sangat Tunduk Sama Perintahnya Allah Dan Rasul Kemudah Tadi Manggil Ya Ahmad Datang ke rumah Saya Imam Ahmad Datang Setelah Sampai Kemudah Tadi Sudah Pulang Lagi Saya Tidak Butuh Kamu Pulang Lagi Setelah Sampai Rumah Dipanggil Lagi Ya Ahmad Datang Lagi Datang Lagi Oh Saya Tidak Jadi Butuh Pulang Lagi Sampai Tiga Kali Dan Itu Perangai Ekspresi Imam Ahmad Atau Ulama Lain Yang Sesoleh Beliau Itu Nyaman Indah Beliau Tetap Senyum Senyum Nyaman Beliau Tidak Tersinggung Tidak Terprovokasi Tidak Ya Pokoknya Tidak Tidak Tersinggung Kelihatan Nyaman Lama-lama Pemuda Ini Terus Tanya Ya Ahmad Kamu Saya Perlakukan Seperti Ini Kok Tersinggung Kamu Senyum Senyum Saja Happy Saja Jamnya Imam Ahmad Itu Unik Wahai Pemuda Saya Kamu Panggil Itu Seneng Sekali Karena Kata Nabi Kalau Kamu Iman Dengan Allah Dan Rasul Maka Hormatilah Tetangga Jadi Saya Seneng Karena Nuruti Perintah Allah Untuk Menghormati Tetangga Jadi Tidak Ada Urusannya Dengan Kamu Kaget nya Jadi Dipanggil Tetangga Seneng Karena Melakukan Perintahnya Allah Dan Rasul Yaitu Ikromul Jara Disuruh Pulang Kamu ingin Saya pulang Ya Saya pulang Terus Datang Ya Saya Datang Jadi Saya Tidak Tersinggung Saya Tidak Ada Urusan Dengan Kamu Urusan Saya Dengan Om Subhanahu Mata Itu Kalau Bapak Bapak Istrinya Ngomel Terus Sabar Itu Ya Bagus Saya Tidak Punya Urusan Kalau Kamu Terprovokasi Oleh Istri Berarti Kamu Didikti Oleh Makhluk Masa Seorang Rektor Didikti Makhluk Kan Nggak Keren Apalagi Seorang Habib Didikti Makhluk Kan Nggak Keren Yang Bisa Mendikti Kita Hanya Allah Subhanahu Wata Dan Allah Mendikti Kita Mengajarkan Dia Jadi Cara Melihat Istri Kita Bawel Itu Atau Cerewet Alhamdulillah Ini Ada Pahala Tanpa Modal Cukup Sabar Kalau Istri Kamu Sedang Mesra Malah Mintanya Kemal Malah Biayanya Tinggi Murah Mana Dapat Pahala Dimarah Sama Saat Mesra Minta Kemal Milih Yang Pertama Nah Itu Tidak Usah Modal Ya Gitu Aja Jadi Kalau Istri Sudang Marah Bawel Anggip Saja Ini Riski Dapat Pahala Tanpa Apa Biaya Kalau Pas Rukun Malah Nantang Kemal Biayanya Malah Tinggi Jadi Ulama Dulu Melihat Dunia Itu Hibi Pernah Imam Shafi'i Dikasih Tahu Orang Yang Tadi Nyium Tangan Kamu Itu Di Rumah Menghujat Anda Jadi Dia Sopan Hanya Di Depan Anda Kalau Di Luar Menghujat Anda Jawabnya Imam Shafi'i Lucu Ya Baguslah Yang Cerita Ini Kaget Kenapa Bagus Kalau Manggil Imam Shafi'i Ya Berarti Saya Masih Wibawa Di Depan Saya Berani Jadi Dipandang Enteng Saja Jadi Kalau Kamu Di Depan Kamu Istri Kamu Tidak Berani Belanja Tidak Ada Kamu Belanja Banyak Anggap Saja Anda Wibawa Jadi Enteng Saja Pernah Imam Shafi'i Dikasih Tahu Separuh Dari Kampung Anda Tidak Suka Kamu Ya Bagus Kenapa Oh Nakra Rukun Melara Bakal Utang Kira-kira Yang Utang Yang Rukun Apa Yang Neng Yang robot Jadi Enteng Saja Masyur Itu Makal Imam Shafi'i Orang Yang Berbuat Buruk Sama Kamu Berarti Membebaskan Kalau Saya Sedang Nenengan Sama Habib Hasan Toha Putra Beliau Naik Alpat Tidak Nawarin Saya Sah Karena Baru Nenengan Tapi Kalau Sedang Rukun Malah Harus Repot Mana Rukun Sama Tidak Rukun Repot Rukun Sepertinya Jadi Imam Shafi'i Itu Happy Saja Kalau Sedang Rukun Sama Tetangga Ya Dianggap Rukun Itu Satu Kenekmatan Sedang Tidak Rukun Ya Dianggap Satu Kenekmatan Jadi Orang Dulu Serilek Itu Melihat Dunia Kalau Kita Akan Ego Wah Saya Ini Suami Dimarahin Istri Wah Ini Egonya Bangkit Padahal Egonya Bangkit Ada Kebodohan Disitu Seorang Rektor Didikte Seorang Istri Seorang Makhluk Apalagi Kalau Anda Daftar Wali Itu Tidak Jadi Wali Ini Wali Tunduk Sama Makhluk Karena Didikte Makhluk Maka Imam Ahmad Ketika Tetangganya Buli gitu Santai Saja Beliau Happy Ketika Pemuda Tadi Eskal Janggal Kenapa Kamu Tersinggung Ya Ahmad Memangnya Saya Harus Tersinggung Gimana Kan Tak Panggil Tak Jadi Tak Panggil Tak Jadi Hei Pemuda Saya Ini Tidak Punya Urusan Dengan Kamu Saya Nuruti Kamu Karena Perintah Saya Senang Melakukan Perintah Allah Harus Berbaik Sama Kamu Sampai Tiga Kali Ajarkan Muhammad Atau Katakan Muhammad Pada Umat Mu Sebaiknya Atau Seharusnya Mereka Hanya Gembira Dengan Melihat Fadulnya Allah Dan Rahmat nya Allah Ini Harus Kita Fahami Mulai Dari Konstruksi Yang Paling Pokok Yaitu Akidah Dua Ahwal Ahwal Itu Satu Perilaku Sosial Tiga Mutamimat Sesuatu Yang Tidak Pokok Tapi Kita Butuhkan Dalam Mengawal Hidup Ini Saya Beri Contoh Itu Sama Maksiat Itu Karena Cari Kesenangan Misalnya Baru Penat Itu Ingin Senang Ada Orang Yang Macem Macem Ingin Melihat Maksiat Apa Itu Pornografi Apa Nyabu Apa Macem Itu Sebetulnya Agama Punya Konsep Yang Luar Biasa Yaitu Seharusnya Seseorang Itu Gembira Gembira Dengan Ketaatan Lalu Pertanyaannya Caranya Gembira Gimana Gembira Itu Mudah Jadi Misalnya Kamu Sujud Sama Allah Terus Cara Berpikir Begini Sekaligus Ijazah Cara Berpikir Ya Allah Ini kata Sayyidina Ali Ya Allah Betapa Lidzat Yang super Atau Yang mahasuper Ini kok Allah Sehingga ada Kebahagiaan yang Luar biasa Karena menjadi Hambanya Allah Setelah Bangga Dengan 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 Maka Maka kita Malu Malu Misalnya Pok Sahab Bahagia Itu Nunggu Melihat Pornografi Melihat Maksiat Itu Menjadi Malu Kenapa Bisa 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 Didekte Oleh Hal Hal Seremeh Itu Ya Kita Malu Karena Didekte Oleh Hal Hal Yang Seremeh Itu Karena Kita Didekte Oleh Nafsu Jadi Izzatun Nafsi Satu Harga Diri Seseorang Itu Harus Dihidupkan Untuk Hanya Tunduk Kepada Was Fatah Sehingga Nabi Itu Melatih Satu Logika Tarbul Ma'asi Nabi Itu Dulu Ketika Ada Seorang Pemuda Yang Ya Karena Mungkin Pemuda Ya Dia Itu Mau Masuk Islam Tapi Uniknya Kata Pemuda Tadi Saya Masuk Islam Tapi Asal Dibolehkan Bebas Zina Jadi Ini Agak Sabreng Jadi Mau Masuk Islam Sarannya Dibolehkan Zina Atau Free Sek Karena Orangnya Agak Hiper Itu Nabi Tidak Langsung Mengancam Dengan Rakanda Ketika Mau Pamit Gitu Semua Suapet Melarang Mah Itu Jangan Kamu Jangan Suara Nabi Itu Permintaan Yang Tidak Masuk Akal Setelah Lama Ditahan Terjadi Kegaduhan Di Masjid Nabi Dengar Itu Ada Apa Itu Ada Pemuda Yang Mau Masuk Islam Tapi Mereka Minta Izin Nabi Untuk Tetap Boleh Zina Kata Nabi Pemuda Itu Suruh Menghadap Saya Ketika Menghadap Nabi Saya ulang Lagi Ketika Menghadap Nabi Nabi Mengajarinya Itu Luar Biasa Nabi Tidak Langsung Mengancam Dengan Neraka Atau Dengan Azab Tunda Tapi Kata Nabi Kamu Suka Kalau Ibu Kamu Jadi Demenanya Orang Banyak Oh Tidak Nabi Yang Demen Ibu Saya Tak Baco Karena Ini Agak Berman Dimana Orang Akal Agak Berman Kamu Suka Kalau Putri Kamu Digitukan Orang Orang Oh Ya Tidak Nabi Yang Digitukan Putri Saya Tak Baco Kamu Suka Kalau Buli Kamu Kamu Suka Kalau Saudara Bapak Kamu Digitukan Nabi Itu Mengeset Terus Sekarang Itu Otak Mungkin Nabi Meluruskan Otak Anak Muda Itu Betapa Buruknya Zina Secara Bahasa Arab Ditakbeh Betapa Buruknya Zina Kamu Suka Kalau Korbannya Ibu Kamu Putri Kamu Budi Kamu Bule Kamu Sehingga Orang Itu Matur Ya Rasulullah Ini Sudah Cukup Saya Tidak Pernah Melihat Sesuatu Seburuk Zina Jadi Kemudian Allah Meletakkan Di hatinya Menanamkan Benci Zina Sehingga Akhirnya Pemuda Tadi Menjadi Kifah Menjadi Menghindari Zina Artinya Begini Ini Mungkin Yang Lolos Dari Para Kita Sebagai Dari Kita Tidak Belajar Banyak Tarbiahnya Rasulullah Sallallahu Jadi Kalau Kita Benci Maksiat Itu Jangan Hanya Ditakvir Ditakutkan Raka Itu Enggak Jangan Hanya Itu Tapi Di logika Jadi Kalau Kita Menghindari Maksiat Itu Selain Karena Takut Azab Itu Ada Logika Ada Rangkaian Pikiran Yang Menjadikan Kita Anti Satu Perbuatan Apa Maksiat Jadi Misalnya Gini Kira Kira Gini Kalau Contoh Gampang Ada Orang Nyanyi Dengan Pakaian Yang Pimpin Pornografi Mungkin Pemuda Pemuda Ingin Melihat Itu Tapi Bisa Dupati Gini Kok Enak Nek 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 Mergawe Kok Tak Bayar Aku Kehilangan Duit Meskipun Dengan Logika Yang Agak Serampangan Yang Penting Menjadi Kita Ini Punya Harga Diri Untuk Tidak Tergantung Hal-hal Seperti Itu Sika Nafi Itu Cara Menggambarkan Tadi Mulai Kalau Ibu Kamu Jadi Demenanya Orang Lain Kemudah Tadi Bilang Yang Demen Ibu Sama Sabun Ditambah Lagi Atuhid Buhuli Bintik Bagaimana Kalau Korbannya Putri Kamu Bule Kamu Budi Kamu Sehingga Terus Si Pemuda Tadi Betapa Buruknya Zina Betapa Murahnya Zina Akhirnya Pemuda Tadi Al-Kawwafi Kalvi Bukta Zina Terus Kemudian Pemuda Tadi Sangat Membenci Dengan Bersinat Nah Pikiran-pikiran Seperti ini Harus Kita Tanamkan Harus Kita Tanamkan Supaya Orang Itu Benci Melakukan Maksiat Karena Satu Memang Takut Suktullah Takut Dibendu Allah Dibenci Allah Dua Memang Logika Kita Mengarahkan Tidak Maksiat Saya Beri Contoh Ya Betapa Pentingnya Menset Cara Berpikir Orang Itu Menjadi Kikir Itu Karena Nganggap Hidup Itu Lama Dan Uang Itu Penting Kalau Zaman Nabi Itu Sederhana Kalau Melihat Melihat Hidup Pernah Suatu Saat Nabi Itu Menyajat Makan Karena Nabi Itu Hidupnya Juga Pas Jadi Nabi Itu Unik Beliau Di Satu Sisi Kaya Raya Bisa Rumah Tabur Rah Amar Suheb Asab Sufa Itu Dirawat Nabi Semua Itu Kan Kaya Bisa Merawat Sekian Orang Tapi Di Sisi Yang Lain Untuk Pribadinya Beliau Miskin Kadang Nggak Bisa Makan Hari Tapi Di Saat Yang Sama Bisa Merawat Ahlus Sufa Jadi Keliru Kalau Orang Hanya Cerita Nabi Itu Miskin Untuk Makan Dirinya Susah Itu Keliru Kelirunya Kalau Tidak Diteruskan Tapi Nabi Mampu Menghidupi Ahlus Sufa Sikan Cerita Jata Makanya Nabi Itu Dikasihkan Orang Ketika Nabi Tanya Ya Isah Makanan Jata Saat Dimana Oh Nabi Kamu Salah Isah Yang Kamu Kasihkan Itu Justru Yang Masih Yang Kamu Kasihkan Itu Justru Yang Masih Sehingga Nabi Menganggap Makanya Nabi Terus Ngetikan Ya Kalau Mukhotob Nyala Laki Kira Kira Begini Terus Herta Kamu Kamu Makan Kemudian Ke WC Jadi Kotoran Atau Punya Pakaian Mewah Nanti Rusak Ada Yang Kamu Sodakokan Yaitu Yang Abadi Sampai Akhir Sehingga Banyak Pengusaha Yang Mencintai Saya Setelah Tak Ajari Hadis Itu Misalnya Punya Uang Satu Miliat Karena Dia Spekulan Atau Pedagang Rawan Bangkrut Disodakokan Kemecit 50 Juta Yaitu Yang Abadi Jadi Kalau Suatu Saat Bangkrut Dia Masih Punya Uang 50 Juta Di Akhirat Jadi Nabi Itu Mengajari Sodakokan Itu Apa Ya Sodakokan Itu Pengabadian Uang Kalau Kita Akan Enggak Bilang Sodakokan Itu Muras Itu Pikirannya Setan Dan Pikirannya Orang Islam Itu Cara Berpikir Setan Bukan Cara Berpikir Rumah Tawa Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin Itu Kalau Ada Orang Minta Kemudian Beliau Ngasih Itu Beliau Bilang Gini Marhaban Biman Hamal Zaydi Ilal Akhiran Maturnuan Jadi Dianggap Teller Saja Orang Yang Minta Uang Beliau Dianggap Tukang Nyatat Bank Karena Sudah Ditabungkan Ya Sudah Kalau Kita Akan Wah Pengumis Tungganggu Gini Ketuali Pengumis Profesi Ya Mungkin Kita Agak Enak Zaman Akhir Ada Pengumis Profesi Jadi Repot Terus Beri contoh lagi Kebahagiaan Ketika kita Milih Islam Moderat Islam Kita Diajarkan Guru-guru Kita Utamanya Oleh Guru Kita Mbak Maimun Saya Sering Ketemu Beberapa Ulama Dunia Termasuk Habib Umar Saya Ikut Soan Kesini Pas Beliau Sama Habib Hasan Toha Putra Disini Sama Orang-orang Moderat Itu Cara Berpikir Juga Luar Biasa Indah Beliau Pernah Cerita Beberapa Ulama Banyak Yang Cerita Saya Pernah Dicertani Seorang Alim Ketika Ada Orang Ekstrimis Mau Ngebom Di Tempat Maksiat Kebetulan Yang Maksiat Kebanyakan Orang Islam Karena Di Negara Yang Mayoritas Islam Ditanya Sama Sesak Rauhi Sesak Rauhi Mufasir Top Dimana Mesir Ini Mau Tak Habisin Karena Mereka Orang Islam Maksiat Terus Terus Ditanya Sama Kalau Mereka Mati Dalam Keadaan Maksiat Mereka Kemana Mereka Pasti Masuk Neraka Ditanya Sama Imam Sa'rawi Punya Umat Maksiat Kemudian Mati Masuk Neraka Itu Yang Diinginkan Nabi Apa Enggak Ya Tidak Ya Sudah Enggak Usah Dibom Ditunggu Tobat Karena Kalau Mati Dalam Keadaan Itu Ke Neraka Dan Itu Tidak Yang Diinginkan Rasulullah Selawah Seterus Ekstrimis Ini Menjadi Tobat Tidak Berpikir Ekstrimis Jadi Orang Itu Harus Berpikir Mindset Yang Baik Meskipun Kadang Berpikir Baik Itu Ya Agak Agak Kacau Ada Seorang Wali Majidud Itu Kalau Berdoa Agak Kacau Tapi Tidak Bisa Dibantah Masyur Itu Doa Ini Sekaligus Ijazah Tapi Kalau Sebelum Bali Gak Boleh Itu Datang Kemakam Rasulullah Terus Doanya Itu Begini Ya Allah Sekarang Terserah Engkau Ya Allah Sekarang Terserah Engkau Jika Saya Kamu Jadikan Orang Soleh Jika Saya Jadikan Orang Soleh Maka Surah Habibu Maka Kekasihmu Ini Seneng Yang Susah Musuhmu Yaitu Setan Tapi Kalau Engkau Menjadikan Saya Orang Fasek Maka Yang Susah Kekasihmu Yang Seneng Musuhmu Jadi Kan Punya Dua Pilihan Oh Itu Kan Doa Tapi Teror Ya Jadi Berdoa Di Rautah Oh Itu Masti Mandi Karena Agak Agak Maksa Tuhan Ya Allah Engkau Punya Dua Pilihan Jika Saya Jadi Orang Soleh Maka Kekasihmu Ini Musuhmu Yang Susah Yaitu Setan Tapi Jika Saya Jadi Orang Fasek Maka Musuhmu Yang Seneng Kekasihmu Yang Susah Mont Terserah Jenengan Mau Menyenangkan Kekasihmu Apa Menyenangkan Musuhmu Kira-kira Gimana Kalau Tertarik Boleh Doa Itu Dipraktekkan Tapi Kayaknya Kalau Kopi Pasto Itu Gak Keren Jadi Dulu Dulu Orang Itu Mu'amalah Sama Allah Dan Rasul Itu Relax Relax Itu Nyaman Karena Ya Tadi Sehingga Imam Izzuddin Bin Abdissalam Itu Ngendikan Di antara Kebaikannya Ibu-ibu Atau Mbak-mbak Ini harus Berstatus Ghafilat Perempuan-perempuan Pelupa Ghafilat Itu Pelupa Pelupa Dari Kenikmatan Maksiat Sehingga Mereka In Dengan Toat Misalnya Ada Ibu-ibu Atau Mbak-mbak Atau Bapak-bapak Tahajud Kemudian Nyaman Dengan Tahajud Itu Kira-kira Terbersit Enggak Ingin Maksiat Enggak Karena Sudah Nyaman Dengan Tahajud Dengan Tahajud Maka Dibutuhkan Kenyamanan Dalam Beribadah Sebab itu Alatidhikri Lahitatma Indul Makanya Saya termasuk Kiai Yang Setiap Ngaji Itu Happy Senang Karena Ini Untuk Kampanye Senang Dengan Ngaji Dengan Toat Sudah Luar Biasa Kayak Apa Kalau Mereka Senangnya Kalau Nunggu Melakukan Mak Mak Jadi Termasuk Bentuk Perlawanan Kita Terhadap Maksiat Adalah Usahakan Kamu Sebahagia Senang Dengan Toat Isti'nas Billah Mu'ana Sahbillah Farah Billah Idmi'nant Sehingga Ini Mencukupkan Kita Tidak Berkebutuhan Mak Siat Meskipun Kita Yang Manusia Pasti Suatu Saat Atau Sudah Pernah Mak Siat Serasa Diceritakan Orang Orang Dulu Itu Orang Yang Sukses Mengelola Bahagia Ma'awah Wabillah Walillah Jika Wali-wali Dulu Itu Jadi Wali Tidak Mesti Karena Ibadahnya Banyak Itu Mereka Orang Yang Ibadahnya Itu Biasa 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 Sekali Ulama-ulama Dulu Ibadahnya Biasa Sekali Tapi Ulu Buhum Ma'awah Hatinya Itu Ma'awah Itu Ada Seorang Wali Jadi Wali Umar Bin Abdul Aziz Yang Dikenal Khomisul Khulafa Khomisul Khulafa Di Khulafa Rasidin Empat Di Antara Yang Soleh Adalah Umar Bin Abdul Aziz Itu Ketika Mau Meninggal Itu Senengnya Bukan Men Itu Semuanya Nangis Beliau Seneng Terus Tanya Kenapa Kamu Seneng Memangnya Saya Kalau Mati Itu Kemana Terbaik Yaitu Awas Panah Jalaluddin Ar-Rumi Ketika Mau Meninggal Itu Muridnya Nangis Semua Beliau Marah Kamu Harusnya Pesta Karena Saya Mau Ketemu Kekasih Saya Malah Kamu Tangisi Goblok Sekali Kamu Jadi Orang Orang Dulu Itu Luar Fis Karena Tadi Mereka Tidak Ingin Ketemu Awas Itu Yang Problem Harus Sesuatu Yang Membah Makanya Wali-wali Itu Kalau Berdoa Begini Dan Jadikan Hari Terbaikku Adalah Hari Ketika Saya Ketemu Untoyau Pernah Pernah Dengar Doa Dan Hari Terbaikku Adalah Hari Saat Ketemu Haman Kan Gak Mati Ketemu Saya Tidak Tau Wadi Doso Wadi Israel Wadi Malekat Siapa Mungkar Nagin Sebenarnya Tidak Perlu Seperti Itu Karena Cara Pandang Nabi Itu Ini Bisa Dipraktekkan Kalau Kamu Orang Baik Mati Artinya Apa Ya Baik Karena Husnul Kalau Kamu Orang Yang Buruk Itu Kata Nabi Anggap Saja Mati Itu Akhir Dari Keburukan Kamu Terus Malah Maksiat Terus Maka Nabi Itu Kalau Ngajari Kita Berdoa Gini Ya Allah Kalau Saya Hidup Yang Anggap Saja Berpotensi Kebaik Kalau Saya Mati Anggap Saja Ini Akhir Dari Segala Keburuk Maka Saya Berkali Kali Tradisi Ulama Ulama NU Ulama Pesantren Ulama Ulama Alim Itu Kalau Ada Orang Mati Orang Nakal Mati Saya Hadirin Mesti Tidak Terima Tapi Dipaksa Sama Saya Lama Lama Dipaksa Saya Padahal Dengan Mati Berarti Saya Sudah Bisa Maksiat Jadi Nabi Melihat Hidup Dan Mati Itu Segampang Itu Kalau Al-khayyata Ziyadatan Li Fikuli Khairin Wal Mauta Roh Hatan Li Ming Kuli Coba Kita Kedepan Itu Kan Ada Potensi Zina Potensi Korupsi Potensi Maksiat Yang Bisa Menghentikan Potensi Itu Apa Coba Mati Sudah Sudah Maju Berani Mati Berani Tapi Jangan Disini Artinya Yang Selama Ini Kita Resort Dengan Kematian Dengan Apa Nabi Ngajari Kita Tadi Ya Allah Jadikan Hidup Ini Bekal Menambah Kebaikan Dan Suatu Saat Kalau Saya Mati Semoga Itu Akhir Dari Segala Keburuk Jadi Artinya Nabi Ngajari Kita Positif Terus Sama Seperti Ulamaknya Tadi Nak Lagi Rukun Bik Tongkoy Sanggap Koncok Keapian Nak Nenengan Ben Rautang Pokoknya Penak Terus Nak Bojo Lagi Ngamuk Alhamdulillah Nggak 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 Alhamdulillah Lagi Rukun Jadi Gampang Semua Makanya Ada Seorang Alim Itu Ngentikan Begini Ada yang Tanya Saya Itu Dulu Ketika Kaya Teman Saya Sering Main Ke Saya Setelah Saya Miskin Nggak Ada Teman Teman Yang Kesaya Dikira Si Habib Ini Kebetulan Orangnya Habib Itu Mendukung Keluan Dia Ternyata Enggak Si Orang Alim Itu Bilang Gini Malah Bagus Tuh Gitu Ya Sudah Kamu Miskin Buruhnya Orang Lain Misalnya Tukang Manol Di Pasar Atau Tukang Beca Kemudian Teman Teman Kamu Datang Malah Kamu Malu Jadi Tontonan Bagus Kalau Mereka Lupa Pas Kamu Miskin Nggak Ada Yang Lihat Jadi Apa Ya Dianggap Enteng Saja Akhirnya Orang Ini Nggak Jadi Ngeluh Selama Ini Kan Kita Ngeluh Ketika Miskin Teman Nggak Datang Coba Kalau Mereka Datang Pas Kamu Buruh Bikin Botol Di Orang Lain Mantan Bos Buruh Malu Nggak Milih Datang Kepada Nggak Sudah Bener Jadi Lama Dulu Makanya Sering Baca Biar Tahu Solusi Hidup Jadi Lama Dulu Gampang Melihat Kehidupan Gampang Indah Gampang Kebahagiaan Ini pula Yang harus kita Latih Dalam Melakukan Ketoatan Tapi Memang Obsesi Saya Terbesar Atau Cita-cita Saya Terbesar Memang Setiap Ngaji Saya Saya ingin Orang Mumin Semuanya Bahagia Dengan Bahagia Itu Mereka Tidak Neko Neko Ingin Mencari Kebahagiaan Lewat Jalur Apa Mak Mak Sehingga Dalam Konstitusi Ulama Yang Ditulis Di kitab Kitab Usul Fakir Dan Itu kitab Yang saya Kaji Selalu Saya Kaji Itu Membela-mbela Sesuatu Yang Mubah Itu Sampai Luar Biasa Karena Melihat Mubah Itu Misalnya Anda Tidur Tidur Itu Berstatus Mubah Anda Rileks Sama Teman Jagungan Semalam Dengan Teman Rektor Atau Dosen Atau Yayasan Itu Melihatnya Bukan Mubah Tapi Tarkul Maksiyah Misalnya Saya Semalaman Asik Musamarah Musamarah Itu Jagungan Malam Sama Habib Al-Munawwar Itu Awang Hitongnya Bukan Wah Ini Jagungan Kalau Itu Tidak Penting Tidak Malam Itu Bahag Tidak Kedugem Tidak Ketempat Maksiyah Jika Ada Ulama Yang Mengatakan Mubah Itu Tidak Ada Saulang Lagi Mubah Itu Tidak Ada Kan Umumnya Ulama Membagikan Wajib Haram Terus Diantaranya Mubah Sunat Makro Ada Ulama Yang Mengatakan Mubah Itu Tidak Ada Kenapa Logikanya Begini Karena Ada Mubah Yang Anda Lakukan Kecuali Saat Itu Pasti Ditinggalkannya Sebuah Kekaraman Misalnya Anda Sedang Jagungan Sama Istri Di Luar Di Rumah Asik Di Rumah Semalaman Mungkin Bahas Halal Yang Ringan Mungkin Lihat Sinetron Atau Apa Yang Yang Ringan Tapi Disitu Terjadi Anda Meninggalkan Ketempat Tempat Mak Siap Sekarang Ninggal Mak Siap Wajib Apa Mubah Wajib Padahal Anda Sedang Melakukan Mubah Oleh Allah itu Tarkul Haram Meninggalkan Keharam Jika Masyur Dalam Cerita Wali-wali Itu Abu Yazid Yang Seperti itu Ibadahnya Pernah Tanya Ya Allah Lalu Yang Makomnya Orang Seperti Saya Siapa Karena Semalaman Ibadah Terus Sama Allah Yang Tidur Di Bikir Kamu Abu Yazid Kok Bisa Ya Allah Dia Tidur Terus Dia Tidur Berarti Meninggalkan Keharaman Ngomong Potongan Tukang Maksiyah Itu Apek turut Apek melek Kira-kira Apek turut Dimbang sama Nak melek Pola Wisturuh Jadi Gak usah Dipaksa Tahajud Dipaksa Kiamul Lel Itu Iya Kalau Kiamul Lel Kalau Dapat Informasi Oh Kesini Ikut saya Katot Kan Repot Jadi Perlawanan Terhadap Maksiyah Itu Sebetulnya Gampang Dalam Islam Karena Tadi Gak ada Sesuatu Yang Mubah Kecuali Saat Dilakukan Berakibat Meninggalkan Keharaman Mudah Sekali Jika Banyak Orang Jadi Wali Itu Karena Melakukan Mubah Itu Ada Orang Jadi Wali Itu Karena Sering Makan Ya Makan Makan Biasa Karena Ketika Makan Ya Allah Betapa Do'if Saya Katanya Saya Presiden Katanya Saya Riktor Saya Ternyata Kalau Tidak Makan Itu Lemes Apa Hebatnya Makhluk Yang Bergantung Makhluk Yang Yang lain Yaitu Makanan Nah Karena Seperti Itu Terus Dia Dia Sengkeman Yang Allah Betapa Lemahnya Saya Sebab Itu Ketika Quran Mengkritik Dan Itu Ngeritiknya Sederhana Quran Isha Itu Tuhan Dia Makan Kamu Kebayang Tuhan Tuhan Mampir Ke rumah Saya Dia Lemes Setelah Tak Kasih Makan Sehat Lagi Itu Kan Tuhan Marung Di rumah Saya Lemes Tak Gratisin Kayaknya Tidak Punya Uang Setelah Makan Gairah Lagi Kebayang Tuhan Seperti Itu Jika Quran Kalau Kecel Sederhana Karena Ya Kulah Tuhan Jika Wali-wali Itu Kalau Makan Sadar Lemahnya Dirinya Betapa Dirinya Tergantung Makan Sesuatu Yang Tergantung Tidak Hebat Tidak Tuhan Jadi Untuk Menjadi Wali Untuk Menjadi Dapat Ritut Itu Sebenarnya Sederhana Termasuk Ada Ada Cara Jadi Wali Yang Agak Kacau Tapi Ini Benar Asal Niatnya Benar Misalnya Unisullah Besar Kurang Besar Lagi Kita Sudah Punya Uang Kurang Banyak Uang Lagi Itu Nabi Ayung Itu Kan Seorang Nabi Pernah 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 Uji Ini Ada Di Sokhai Bukhari Nanti Kamu Tanya Hadisnya Sokhai Enggak Ini Ada Di Sokhai Bukhari Kadang Orang Kota Itu Aneh Tidak Alih Hadis Tapi Tanya Sokhai Tidak Setelah Belalang Itu Dikejar Ternyata Yang Jenis Itu Buah Semuanya Dari Mas Ngambil Sana Sini Ini Yang Kesah Ini Dipenuhi Saku Ini Dipenuhi Sampai Buah Sama Allah Diga Jelok Kamu Itu Nabi Saya Kenapa Kamu Ngumpulkan Harta Sebanyak Itu Kamu Itu Nabi Saya Kok Rakes Ya Allah Siapa Yang Bisa Kenyang Dari Rahmat Mu Jadi Kalau Kamu Punya Uang Satu Milyar Ingin Satu Milyar Seratus Ingin Satu Milyar Dua Ratus Itu Cara Ngitung Bukan Uang Ya Allah Siapa Yang Bisa Kenyang Dari Rahmat Karena Rahmat Allah Tidak Terbatas Sudah Bist Ditenang Saja Meskipun Saya Gini Rahmat Anda Tak Habis Sehingga Apa Waro'i Ada Ilmunya Tomak Juga Ada Ilmunya Termasuk Ragus Itu Juga Ada Ilmunya Misalnya Begini Ini Contoh Ragus Yang Ada Ilmunya Ini Saya Beri Contoh Mungkin Yang Boleh Niru Orang Soleh Kalau Tidak Soleh Jangan Imam Safi'i Ini Cerita Nyata Imam Safi'i Itu Dulu Ketika Ngaji Masih Muda Itu Tidak Suka Sama Guru Yang Kaya Kebetulan Dia Punya Guru Miskin Terus Namanya Sofyan As-Sore Miskin Masya Sofyan Guru Yang Miskin Suatu Saat Guru-guru Ini Menyarankan Dia Ngaji Imam Malik Imam Malik Itu Kaya Raya Itu Babutnya Imam Malik Kalau Dikinjer Itu Mata Kakinya Tidak Kelihatan Saking Halusnya Kalah Indonesia Kalah Itu Imam Malik Tuganya Kalau Ngaji Di kursi Tinggi Terus Pakai Bukur Pakai Dumpa Arab Yang Mahal Pokoknya Mewah Imam Malik Terus Dia Kemudian Setelah Beliau Alim Tanya Saya Harus Ngaji Siapa Setelah Ilmu Jangan Habis Kira-kira Gitu Katanya Imam Malik Sudah Kamu Sudah Sudah Alim Alam Terus Imam Malik Datang Kebaki Zaman itu Baki Itu Semacam Kayak Rentalan Semacam Grab Mana Kafilah Yang Mau Ke Irak Ya Sudah Terus Oh Kita Mau Ke Irak Ini Antar Ke Muhammad bin Hassan Asebani Itu Dibiayai Sama Imam Malik Grabnya Ya Dibayarin Itu Kafilahnya Itu Ya Dibayarin Imam Safi Disangoni Surotan Minta Habin Jadi Satu Kepis Uang Dikasihkan Itu Pernah Tak Hitung Semurah Murahnya Ditaran 60 Juta Imam Safi Mulai Mikir Dia Yang Miskin Tak Puji Tidak Pernah Miskin Setelah Datang Kemuh Muhammad Hassan Asebani Beliau Pakar Usul Muridnya Abu Hanifa Beliau Al-Usuli Pakar Usul Itu Muhammad Bin Hassan Aseban Itu Kalau Ngitung Emas Itu Di ruang Tamu Uangnya Melihatan Emas Buanya Dari Kota Ini Dipindah Ke Kota Ini Kalau Ngitung Di Kamu Aneh Aneh Melihat Ini Iya Kenapa Ulama Kok Kaya Raya Terus Kata Muhammad Hassan Ya Sudah Uang Ini Tak Kasihkan Orang Orang Fasek Binti Gu Demenan Gu Nyabu Macem Macem Oh Jangan Nanti Dipakai Maksiat Semenjak Itu Jadi Kalau Kampus Ini Ingin Akreditasi Ingin Mulia Ingin Apa Kamu Ridho Kalau Yang Punya Prestasi Seperti Itu Adalah Orang Orang Fasek Rito Enggak Enggak Maka Didoakan Ini Nah Itu Namanya Berpikir Secara Usuli Kamu Jangan Hanya Nuruti Karena Berpikir Warohi Terus Kamu Benji Kekayaan Benji Tidak Bisa Seperti Itu Karena Pangkat Dan Kekayaan Ketika Dikelola Secara Kesolehan Maka Akan Menjadi Energi Positif Yang Luar Semenjak Itu Muhammad Ben Hassan Asyibani Berhasil Imam Safi'i Berpendapat Kalau Orang Islam Bisa Bikin Rumah Tingkat Kok Punya Rumah Reot Itu Haram Keterusan Kalau Bisa Jadi Bupati Kok Jadi Ketua RT Juga Haram Karena Al-Islam Ya Luwala Yuk La Islam Itu Luher Bukan Bisa Diluhurin Sehingga Rata-rata Orang Safi'i Termasuk Kiai Indonesia Rata-rata Ya Agak Politikus Ya Agak Kedunyan Mungkin Sebagian Kedunyan Tenang Karena Gak Ridho Kalau Kesempatan Itu Dikuasai Orang Fasek Kemudian Menjadi Kekuatan Maksi Maksi Coba Kalau Bupati Itu Orang Yang Fasek Kemudian Programnya Supaya Rakyat Seneng Semalemen Denggutan Yang Purno Supaya Rakyat Seneng Dibolehkan Dugem Dibolehkan Judi Tapi Kalau Yang Dapat Orang Soleh Karena Ada Beberapa Perda Yang Menolak Penyakit Apa Masyarakat Jadi Kamu Jangan Melihat Bahwa Kepangkatan Ini Hanya Sebagai Alat Korupsi Alat Autoriter Tidak Asal Kena Orang Soleh Maka Ini Menjadi Energi Kesoleh Atau Energi Positif Sebab Itu Ketika Allah Muji Para Nabi Yang Soleh Di Antaranya Disifat Apa Fakod Atayna Ala Ibrahim Dan Nabi Ibrahim Dan keluarganya Tak kasih Kerajaan Yang Besar Nah Sekarang Masih Banyak Orang Yang Cara Pandang Ngapain Bikin Unisula Yang Ngapain Berambisi Punya Akreditasi Dan Sebagainya Menyoal Seperti itu Itu Salah Cara Usul Fakir Karena Cara Usul Fakir Kesempatan Yang Baik Tentu Harus Diperjuangkan Oleh Orang Yang Soleh Karena Ini Supaya Jadi Otoritas Yang Positif Itu Dulu Ada Latihannya Jadi Orang Dulu Itu Gampang Sekali Ketika Milih Miskin Ditanya Kenapa Miskin Saya Ingin Risap Saya Ringan Tapi Ketika Mereka Kaya Yang Soleh Supaya Herta Ini Tidak Dipakai Orang Yang Nanti Dipakai Mak Mak Si Kita Misalnya Orang Soleh Mau Pangkat Karena Kita Ada Rido Kepangkatan Itu Dibagang Orang Mak Siyad Kemudian Menjadi Energi Mak Siyad Begitu Juga Seterusnya Maka Ulama Dulu Itu Relax Sampai Senawawi Al-Bantani Itu Nanti Bisa Dicek Ditafsir Kul Beliau Muji Muji Ulama Kemudian Ada Seorang Yang Agak Hasut Mungkin Tanya Begini Hebatnya Ulama Itu Begini Terus Ditanya Tapi Kenapa Kita Sering Melihat Ulama Sementara Bupati Gak Pernah Datang Ke Ulama Ngajik Ya Jawabannya Senawawi Itu Unik Ya Karena Ulama Itu Tahu Gunanya Uang Sehingga Nyari Uang Untuk Pondok Untuk Mencid Sementara Bupatinya Gak Tahu Gunanya Ilmu Maka Gak Pernah Ngaji Ya Ringan Saja Jadi Ya Sudah Seperti Jadi Kalau Ada Ulama Kedunyan Anggap Saja Karena Tahu Gunanya Uang Jadi Kenapa Ulama Ngantri Di Kabupaten Bukan Bupati Ngantri Di Ulama Jawabannya Karena Ulama Tahu Gunanya Uang Sementara Bupatinya Gak Tahu Gunanya Ilmu Kira-kira Gitu Ada Ustadz Ganteng Kesem-sem Rondo Cantik Karena Tahu Gunanya Ustadz Artinya Tahu Gunanya Kalau Seanekah Nanti Punya Anak Jadi Gus Tapi Rondo Ini Rara Gunanya Dia Karena Miskin Jadi Menafsirkan Apa saja Itu Rilek Termasuk Saat Terpojok Itu Rilek Karena Semuanya Dianalisis Pakai Ilmu Sehingga Ciri utama Wali Itu Apa Gak Ada Rasa Takut Gak Ada Rasa Gampang Karena Melihat Sesuatu Gampang Saja Seorang Lagi Melihat Sesuatu Gampang Saja Ringan Semoga Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima Sampai 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 Terima kasih.